Selain melaksanakan upacara Korps Pegawai Replik Indonesia, Korpori Tabalong menyerahkan trofi dan penghargaan bagi pemenang perlombaan yang digelar untuk memeriahkan hut ke-52 Korpori. Penyerahan trofi dan penghargaan dilakukan langsung Bupati Tabalong Anang Safiani bersama Ketua DPRD Tabalong Mustafa dan Sekretaris Daerah Tabalong Hamidah Munawarah. Tropi dan penghargaan diserahkan kepada 76 aparatur sipil negara yang menjuarai berbagai perlombaan yang digelar dalam memeriahkan, hut ke-52 Korpori. Ada pun lomba yang digelar yakni catur, tenis meja Putra Putri, bulu tangkis ganda Putra Putri, Mobile Legends, pengucapan panca Prasetya Putra Putri, MTK Tilawah Putra Putri, MTK Azan, MTK Hapalan Jus 30 Putra Putri, MTK Tartil Putra Putri, MTK Khutbah, MTK Doa Putra Putri, MTK Dakwah Putra Putri. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tabalong Mustafa mengapresiasi terselenggaranya berbagai kompetisi olahraga dalam memeriahkan hut ke-52 Korpori di Tabalong. Pasalnya kompetisi tersebut merupakan upaya mewujudkan budaya olahraga di lingkungan ASN. Nah ini suatu kebanggaan bagi kita ya dan harapan kami dari DPRD Kabupaten Tabalong mengharapkan yang selama ini yang sudah dicapai prestasi dan itu tetap dipertahankan. Kalau mungkin tadi tambah bagus lagi. Mustafa mengaku akan terus mendukung langkah Korpori Tabalong dalam mengembangkan skill atau kemampuan anggotanya di bidang olahraga, terlebih dalam hal inovasi terhadap pelayanan kepada masyarakat. Ghazali Rahman, TV Tabalong melaporkan.